Siapa? Yang paling bagus bacaan Al-Quran-nya dan yang paling banyak hafalan Al-Quran-nya. Ya ummul qawma akra'uhum likitabillah. Kata Nabi SAW dalam hadis muslim, Yang paling berhak menjadi imam manusia, Akra'uhum likitabillah. Yang paling bagus bacaan Al-Quran-nya. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Tadkala para sahabat berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Kalau Nabi SAW beliau telat hijrahnya. Nabi SAW menyuruh para sahabat hijrah dulu. Berangkat dulu. Maka berangkat para sahabat. Berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Tetapi sebelum sampai di kota Madinah, Mereka berhenti dulu di sebuah tempat namanya Al-Usbah di Kuba. Mereka berhenti di sana. Di sebuah tempat namanya Al-Usbah. Di mana tempatnya Al-Usbah ini? Kuba. Apa kata Abdullah bin Umar? Selama singgah, selama mentelah di tempat itu, yang selalu menjadi imam sholat adalah Salim. Siapa Salim? Mantan budaknya Hudhaifah. Dia yang jadi imam. Mantan budak. Padahal di sana ada Umar Ibn Al-Khattab. Tapi dia yang jadi imam. Kenapa? Dia yang paling banyak hafalan Qur'annya. Subhanallah. Dia yang paling banyak hafalan Qur'annya. Padahal di sana ada siapa? Umar Ibn Al-Khattab. Manusia nomor dua paling mulia. Setelah Nabi Muhammad AS dan Abu Bakar. Tapi tetap bukan dia yang jadi imam. Jadi imamnya Salim. Mantan budak. Apa alasannya? Kana aksharahum Qur'ana. Paling banyak hafalan Qur'annya. Nah ini kemuliaan di dunia para jemaah sekalian. Kemuliaan tatkala ninggal dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Abu Dawud. Tatkala selesai perang Uhud. Banyak sahabat Nabi AS meninggal dunia. 70 orang. Tatkala perang Uhud. 70 orang. Sedangkan sahabat yang tidak meninggal dunia. Asabathum al-kuruh wal-juruh. Mereka terluka-luka. Sahabat yang tidak meninggal dunia. Luka-luka. Maka selesai perang. Nabi AS mengatakan. Kasila. Bepada pihak kuburan. Untuk 70 sahabat yang mati syahid ini. 70 sahabat meninggal dunia. Mati syahid. Berarti pindah kubur. 70. Kata mereka. Ya Rasulullah. Asaban al-karhu wal-jahdu. Ya Rasulullah. Ita hidup nih ini. Awak tebi bakat. Kemudian wal-jahdu. Kita kelelahan perang. Sepertinya untuk membuat 70 kubur. Berat. Wahai Rasulullah. Berat. Boleh tidak kuburnya itu kurang. Nanti satu kubur digunakan untuk menguburkan dua jenazah atau tiga jenazah. Boleh tidak. Maka Nabi AS mengatakan. Ihfiru. Silahkan gali. Wa ausi'u. Dan perluas kuburnya. Dalam sebagian riwayat. Wa a'miku. Dan perdalam. Wa ja'alul rajulaini wa thalathata fil qabri. Kemudian dua jenazah atau tiga jenazah masukkan dalam satu kubur. Ya. Bawah dua jenazah. Telu jenazah. Bindalam sa'id kubur. Kata mereka. Ya Rasulullah. Ayuhum yuqaddam. Wahai Rasulullah. Jenazah siapa yang paling dahulu kita masukkan. Kata Nabi AS. Akhtaruhum Qur'ana. Yang paling banyak hafalan Qur'annya. Subhanallah. Dimuliakan. Takkala ninggal dunia. Yang paling banyak hafalan Qur'annya. Maka dia yang paling dahulu dimasukkan ke dalam kubur. Sebagai bentuk penghormatan. Begitu pula nanti pada hari kiamat. Dimuliakan betul oleh Allah SWT. Dalam hadis riwayat Abu Dawud Tirmidhi dengan sanat yang hasan. Nabi AS bersabda. Yukaluli sahibil Qur'ana yaumal qiyamah. Sahibul Qur'an. Ahli Qur'an. Akan dikatakan kepada dia pada hari kiamat. Ikra' wartaki. Sila'pe baca hafalampe sambil petayak timpak tingkatan-tingkatan syurgan. Silahkan baca hafalannya sambil naik. Warattil kamakun taturattilu fit dunia. Baca dengan tartil dengan bagus. Sebagaimana dahulu di dunia engkau membacanya dengan tartil. Fa'inna manzilataka fil jannati inda akhiri ayatin takra'uha. Tingkatan syurga anda adalah sesuai dengan jumlah ayat anda yang anda baca. Belumun kul huwa allahu ahad doang hafalampe berempat tingkat. Empat ayat. Kul huwa allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakullahu kupuan ahad. Bwe wah. Subhanallah. Dikatakan oleh al-imamul khattabi rahimahullahu ta'ala. Berdasarkan hadith ini. Jumlah tingkat di dalam syurga itu sejumlah ayat di dalam al-Quran. Bila jauh ayat al-Quran. Ngetuah liwina tingkatan syurga. Kenapa? Karena tingkatan syurga seseorang adalah di akhir ayat yang dia baca. Mulia jamaah sekalian. Mulia. Maka sila. Ibu-ibu, bapak-bapak. Lam unara epe ya petau masi. Macaya al-Quran. Sila dipelajari. Jangan sampai malu. Ustaz tiang semal. Wah tua. Tiang gen belajar. Masa kita akan malu untuk mengambil derajat sebagai manusia terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang belajar al-Quran dan mengajarkannya. Masa gen tayla jari dengan bagus. Maka mari berlomba-lomba. Nggak tuan dah anak. Penuh peserah hidang haji Qur'an. Itu jadi kemuliaan bagi orang tuanya. Dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban, Imam Hakim. Disebutkan, Seorang anak yang belajar al-Quran. Maka kedua orang tuanya pada hari kiamat. Yuksa walidahu hullatain. Kedua orang tuanya diberikan dua pakaian indah. La takumu bihimad dunya. Si angkun indahna pakaian tersebut. Sampai-sampai tidak bisa dibeli dengan dunia dan seisinya. Mereka pun bertanya. Ya Rabbimakusina hadihi. Ya Allah, kenapa kami diberikan dua pakaian yang indah ini? Bapaknya mengatakan seperti itu. Ibunya mengatakan seperti itu. Kenapa kami diberikan dua pakaian ini? Amalan apa yang kami lakukan? Ternyata yakna yidah beriangamalan. Apa kata Allah? Biakhdi waladikum al-Quran. Gara-gara anak kalian belajar al-Quran. Anak pi belajar al-Quran, eh pi mau pakaian. Subhanallah. Baik, bau pemajuan ke sini. Baik. Jadi pada jemaah sekalian, Al-Quran ini mulia. Ya. Lamun pi mele mulia narapet hubungan pi kanca al-Quran. Apa ngarnin narapet hubungan kanca al-Quran? Bi belajar macaya. Lamun wahpetau macaya, pi kuat macaya. Ada salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Disebutkan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Syir Alamin Nubala. Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, jemaah sekalian, Mulai selesai solat subuh sampai zuhur, dia mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Lekan sawi solat subuh sampai zuhur. Selesai solat zuhur, lanjut lagi sampai asar. Selesai solat asar, lanjut lagi sampai maghrib. Pulah jelun-nul dah mengajar. Tetapi dia tetap membaca Al-Quran setiap hari, empat jus lebih. Setiap hari disebutkan oleh Az-Zahabi. Setiap harinya dia membaca subuh Al-Quran, sepertujuh Al-Quran. Pira sepertujuh Al-Quran, Al-Quran 30 jus bagi 7, sekitar 4 jus lebih. Apa kesibukan Taita? Al-Imam Ibn Qudamah Rahimahullah, ngajar ilmu agama, lekan subuh sampai zuhur. Sawi zuhur lanjut sampai asar. Dari asar lanjut sampai maghrib. Tetapi tetap tidak pernah kurang dalam satu hari itu. subuh Al-Quran sepertujuh Al-Quran, sekitar 4 jus lebih. Itu mereka para ulama. Jadi, mohon maaf jemaah sekalian, kita ini banyak mutafifin. Apa arti mutafifin? Wailul lil mutafifin. Kecelakaan bagi mutafifin. sering kita dengar mutafifin nono dengan lamun dagirang nimbang barang curang. Kata Syekh Ibn Uthaymin, itu sekedar salah satu contoh, kata beliau. Bukan hanya itu mutafifin. Yang namanya mutafifin adalah lamun hakta melintapul. Lagu lamun hak denganja kuranginta doang. Termasuk mutafifin, lamun hak Allah jak kurang doang. Lagu lamun masalah haknya melintap penuh. Ini mutafifin juga. Solat malas. Lagu pas mau musibah apa, ke salat tiang ya Allah, ya apa solat. Masih beketuhan salah, ya apa solat. Subhanallah. Masih bertanya salah. Malas nuntut ilmu, malas membaca Al-Quran, tetapi kita ingin rizkinya pul. Rizkinya banyak. Mutafifin. Jadi mutafifin itu bukan sekedar masalah nimbang-nimbang barang, nimbang beras, bukan. Makanya dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Hudhaifah Ibn Ulyaman, dia pernah melihat seseorang laki-laki solat. Pelunggu lihat, dalam hadith itu dikatakan, fatuffafa. Laki-laki itu solat, dan dia termasuk mutafifin. Apa maksudnya mutafifin dalam hadith ini? Rukunya cepat, tidak ada tumak ninah, sujudnya cepat, tidak ada tumak ninah. Disebut mutafifin. Fatuffafa. Jadi solat, rukunya cepat, sujudnya cepat, ngarak tumak ninah. Maka selesai solat, Hudhaifah Ibn Ulyaman mengatakan kepada laki-laki itu, mundukan tusalli hadithi solatah. Sejak kapan engkau solat seperti ini? Kata dia, mundhu arba'ina sanatan. Semenjak 40 tahun, seperti ini cara saya solat. Kata Hudhaifah Ibn Ulyaman, sahabat Nabi SAW, maa solayta mundhu arba'ina sanatan. Berarti selama 40 tahun, engkau tidak pernah solat. Selama 40 tahun, ya puah solat artinya? walau mitta wa anta tusalli hatihi salata, lamitta ala ghairi fitrati muhammadin. Sallallahu alaihi wa sallam. Seandainya engkau mati, dan solatmu masih seperti ini, engkau mati di luar agama Nabi Muhammad SAW. Jadi disebut mutafifin. Jadi jemaah sekalian, sila. Sila. Narapat hubungan takkan ca'al quran noh. Silahkan dipelajari, dibaca, dihafalkan, kemudian dipelajari kandungannya, yang paling penting, diamalkan kandungan. Taib. Seandainya butuh HP biaya untuk belajar pesugulang HP biaya. biaya yang dikeluarkan untuk nuntut ilmu agama akan diganti oleh Allah SWT. Anak pe butuh biaya untuk belajar ngaji, pesugulang hang ada biaya. Satu juta keluarkan, dua juta keluarkan, diganti oleh Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi dari Anas bin Malik RA, dia mengatakan, layak pen zaman Nabi SAW, ada dua orang laki-laki bersaudara, bersometon. Dua orang laki-laki bersometon di zaman Nabi SAW. Salah satunya selalu datang mendengarkan hadis Nabi SAW. Salah satunya datang kepada Nabi mendengarkan hadis belajar ilmu agama. Wal-akhru yahtarif sedangkan yang satunya sibuk bekerja untuk menapkahi saudaranya tersebut. jadi Isai На belajar, Isai Na sibuk bekerja untuk nafkah semeton dia belajar. Maka Pinsopo ketika ia sedang menggawian ialah sibuk bekerjanya apa kata dia? Enak sekali saudara saya senang-senang menuntut ilmu saya capek belajar menapkahi dia. Akhirnya datang dia melapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah Mewah hidup Sekedar dia tokol-tokol Dengar hadis Sedangkan tiang Ya capek bekerja Kata Nabi SAW Bisa jadi rizkimu dipermudah oleh Allah Gara-gara dia Jadi ibu-ibu Bapak-bapak Sang muda rizkim Bisa jadi karena anak Belajar ilmu agama Apalagi yang kita pelajari Ini Al-Quran Kalamullah firman Allah subhanahu wa ta'ala Taib Jadi Al-Quran itu kalamullah Hurufuhu wa ma'anih Huruf-hurufnya dan maknanya Semuanya kalamullah Huruf-hurufnya dan maknanya Semuanya kalamullah Munazzalun Diturunkan oleh Allah Gairu makhluk dan bukan makhluk Ya Al-Quran itu kalamullah Diturunkan Gairu makhluk dan bukan makhluk Pembahasan Tentang Al-Quran Nunu kalamullah Ya'na makhluk Ini pembahasan Yang sering dibahas oleh para ulama Di dalam kitab-kitab akidah Hampir selapu ahlapu Kitab akidah Al-Sunnati wal-jamaah Membahas Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk Karena ini pembahasan yang sangat penting Ya Beberapa kali kita sampaikan Mengatakan Al-Quran makhluk sumber segala kesesatan Kenapa Karena Berarti Al-Quran Berarti Al-Quran Ini ya Ini ya salah Ini ya salah Ini ya kena Karena Ini ya salah Ini ya kena Berarti yang makhluk Ini tiang salah Ini tiang kena Pelungguh P makhluk Ini pelungguh P kena Ini pelungguh P salah Yang namanya makhluk bisa benar bisa salah Maka mengatakan Al-Quran makhluk Ini akan menghancurkan agama Islam Jera' ta bau bedalil ngadu Al-Quran Ya Arak dengan gawik riba Bacangan ta ayat Al-Quran Jangan melakukan riba Al-Quran gitu Al-Quran kan makhluk ini ya kena ini Ini salah Makanya Para ulama membahas masalah ini Di dalam kitab-kitab akidah mereka Dan tiang pribadi Sudah beberapa kali menyampaikan masalah ini Taib Akan tetapi Kita akan ulangi lagi Pembahasan tentang akidah yang besar ini Lamun tak berbicara tentang Al-Quran Kalau Allah bukan makhluk Maka kita tidak akan lepas dari kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullahu ta'ala Karena di zaman beliulah terjadi fitnah Musibah besar menimpa Ahlus Sunnah wal Jamaah Musibah besar Dimana Ahlus Sunnah wal Jamaah dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk Siapa yang memaksanya Khalifah pada saat itu Khalifah pada saat itu Yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk dihukum Terkadang hukumannya itu di penjara Ada hukumannya Gajinya dihentikan Karena ulama' talai' gaji indah nunu datang dari negara Ulama' dulu gajinya itu datang dari negara Ada salah seorang ulama' Pada saat itu Dia dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk Kata dia saya tidak mau Saya tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk Maka dia pun diancam Kalau engkau tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk Maka gajimu akan dihentikan Apa kata dia? Sila pepentalahan Wah gaji indah Tidak jadi masalah Allah warazak Allah yang memberikan rizki Kata dia Kebetulan gajinya itu 10 ribu dirham Kalau tiang tidak hilang 10 ribu dirham Itu gajinya setiap bulan 10 ribu dirham atau dinar Intinya 10 ribu Didengar oleh keluarganya Keluarganya mendengar gajinya itu dihentikan Marah semua keluarganya Apa kibrat pengucapang Al-Quran makhluk Pengi itek Itek temukmangan Berapa keluarga yang dia nabkahi Disebutkan 43 orang Keluarga besar ini Nenek saya kabi kenak Kabi keluarga besar Ini dia Bukan keluarga berdengana Keluarga besar 43 orang yang dia nabkahi Dan keluarga yang lain 43 orang Ketika dia sedang diomelin oleh keluarganya Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk oleh orang Assalamualaikum Maka dia pun Waalaikumsalam Dibuka pintu rumahnya Tiba-tiba ada orang asing Tidak dikenal Datang Apa kata orang tersebut Saya ini orang kaya Saya ingin nyumbang setiap bulan 10 ribu kepada orang yang membutuhkan 10 ribu kepada orang yang membutuhkan Dan saya melihat pelunggu yang paling membutuhkan Coba lihat Gajinya 10 ribu dihentikan Langsung diganti oleh siapa Allah subhanahu wa ta'ala Ya Taib Jadi Lamun tak bicara tentang Al-Quran Kalamullah bukan makhluk Kita tidak akan jauh-jauh dari kisahnya Imam Ahmad Rahimahullah ta'ala Berarti yang ngendeng izin Ya untuk membaca ulang tentang kisah Imam Ahmad ini Mudah-mudahan tak pada mau pelajaran Nanti kita pada tuang pengorbanan ulama Ta membela akidah halusun Nati wal jamaah Ia tata mudah lepas Ya Taib Mudah-mudahan Ya penggantok lagi Soalnya cerita ini Minta cerita saja Kira-kira terkejap Mudah-mudahan Ya penggantok Taib Taib Disebutkan Khalifah raja yang pertama kali Mendatangkan pemahaman Al-Quran makhluk Namanya Khalifah Al-Ma'mun Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Kathir Dalam kitab Al-Bidayah wa al-Nihayah Wattafaqah hurujuhu ila torsus li ghazwi biladirrum Saat itu Khalifah Ma'mun ini Khalifah Ma'mun Dia keluar dari Bagdad Belangan Bagdad Irak Bagdad Ibu kota Irak Khalifah Ma'mun Dia pergi meninggalkan istananya Di Bagdad Dia pergi menuju sebuah tempat namanya Tarsus 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 ini di Turki Kenapa dia pergi meninggalkan kerajaannya Tarsus Menuju Tarsus Karena dia akan berperang melawan orang Romawi Lalu dia Nanti pasukan dah Baik Fa'anna lahu an yaktuba ila naibi Bagdad Ishaqa bini Ibrahim Bini Mus'ab Ya'muruhu an yadu'wan nasa ilal qawli bi khalqil Qur'an Ternyata di Tarsus itu Jamaah sekalian Khalifah Ma'mun ini Dia mendapatkan buku-buku filsafat Dan Khalifah Ma'mun ini Dia rajin sekali membaca Buku yang benar dia baca Buku yang seset dia baca Si angkun rajin dia baca Ya ada pilihan dia Yang penting narak baca Anem baca Termasuk buku filsafat Yang mengatakan al-Quran Makhluk Maka tatkala dia baca Apa kata dia Nah cocok nih Ya puas atin tiang Nerima pemahaman al-Quran makhluk Ini kata dia Maka dia pun langsung Menulis surat dari Tarsus di Turki Dia tulis surat Lalu dia kirim ke Baghdad Kepada siapa? Kepada wakil dia Yang dia tugaskan Untuk memerintah Baghdad pada saat itu Siapa nama wakilnya? Ishaq bin Ibrahim bin Mus'ab Ishaq bin Ibrahim bin Mus'ab Kata dia Wai Ishaq bin Ibrahim bin Mus'ab Paksa semua warga Irak Masyarakat Irak Untuk mengatakan al-Quran makhluk Ketika sampai surat tersebut Jemaah sekalian Dibaca oleh wakilnya Ishaq bin Ibrahim bin Mus'ab Maka Istada'a jama'atan min a'immatil hadith Dipanggil ulama-ulama hadith Dipanggil semua kumpul Fada'ahum ila dhalik Dia katakan Kalian harus mengatakan Al-Quran makhluk Ini perintah Lekan khalifah ma'mun Famtana'u Tetapi semua mereka tidak ma'un Fathaddadahum bidharbi Maka diancam oleh Ishaq bin Ibrahim Lamun yakpemele Maka engkau akan dipukul Dicambuk Wa qat'il arzaq Atur rizkimu Gaji'mu akan diputuskan Maka kebanyakan mereka Mau mengatakan Al-Quran makhluk Tetapi terpaksa Terpaksa Takut gen pecut Takut gen penjara Takut gen pantok Takut gen pentelahang gaji Terpaksa mengatakan Al-Quran makhluk Ya sampai ada sebagian ulama Si angkun terpaksa Dia mengatakan apa Ketika disuruh Katakan Al-Quran makhluk Dia pun mengatakan Tawarat Injil Zabur Al-Quran Semuanya ini makhluk Maksudnya jerigi Si angkun terpaksa Tawarat Injil Zabur Al-Quran Semuanya ini makhluk Maksudnya jari jemarinya yang makhluk Ya Sok ada lepas Sok ada siksa Kecuali ada dua orang yang bertahan Imam Ahmad bin Hanbal Dan ada seseorang lagi Muhammad bin Nuh namanya Ahmad bin Hanbal Murid langsung Imam Syafi'i Pemimpin madhab Hanbali Ahmad bin Hanbal Rahimahullah Dan yang kedua adalah Muhammad bin Nuh Bertahan yang dua ini Baik Akhirnya Ishaq bin Ibrahim bin Mus'ab Wakil yang memimpin kota Bagdad pada saat itu Dia nulis surat dikirim ke khalifah ma'mun yang ada di Tarsus Kirim Wahai khalifah Ahlapu wahmeling Ucapang Al-Quran makhluk Kecuali arah dua dengan Bekeh luar biasa Kata dia Siapa? Ahmad bin Hanbal Dan Muhammad bin Muhammad bin Bin Nuh Muhammad bin Nuh Ini ulama kita Maka khalifah ma'mun mengatakan Kirim dua orang itu menemui saya Kirim dua orang itu menemui saya Fahumila ala ba'irin Maka keduanya pun dinaikkan di atas seekor ontah Jadi sayidah Ya Ntalin awak dadah dua Kemudian Toluk penatas ontah Digiring oleh Diantar oleh pasukan Wasayyarahuma ilal khalifati an amrihi Bidhalik kemudian dihantarkan menuju Tarsus Tempat khalifah siapa aja mas kalian? Ma'mun Ya Uang ngantuk apikih? Ibu-ibu Mudah-mudahan ya Pertindu Ini akan banyak sekali faedah yang akan kita ambil InsyaAllah Diantar Falamma kanu bibiladir rahbah Ja'a rajulun minal a'rab min ubbadihim Yukalulahu Jabiru bin Amir Dihantar Perjalanan jauh Ketika mereka sampai di sebuah tempat namanya rahbah Sebagian mengatakan rahbah ini di Suria Ketika sampai di tempat itu Imam Ahmad Ya diikat di atas ontah itu bersama siapa? Muhammad bin Maka beliau didatangi Mentelah julupin rahbah Mereka sampai di rahbah berhenti di sana Istirahat Maka beliau pun didatangi oleh seorang laki-laki yang salih penduduk rahbah Namanya Jabir bin Amir Berdengar ucapan Jabir bin Amir ini Fasallam ala imami Ahmad Dia pun mendekat kepada imam Ahmad Mengucapkan salam Assalamualaikum ya abu abdillah Assalamualaikum wahai amak abdullah Nenek pramanda imam Ahmad Assalamualaikum Waalaikumsalam Kemudian apa kata dia Ya hadha Wahai imam Innaka wafidun nas Engkau adalah utusan manusia Engkau adalah utusan manusia Fala takun mas'uman alaihim Jangan sampai engkau menyerah di hadapan khalifah makmun nanti Jangan nyerah Jangan mau mengatakan Al-Quran makhluk Karena ucapan Pih intunggu nasi denganmu Karena orang yang paling berilmu di zaman itu imam Ahmad Lamun Pih kanti Lamun Pih sampai Ngena Al-Quran makhluk Bahkan ahlapu manusia Jangan mengenai makhluk Ucapan pe doang Intunggu nasi dengan ini Nah ini beratnya kita jadi tokoh jamaah sekalian Berat Ketika tokoh tersebut baik Maka insya Allah jamaahnya juga akan baik Tapi ketika tokoh itu menyimpang Kemungkinan besar jamaahnya juga akan menyimpang Makanya para ulama mengatakan Zallatul alim Zallatul alam Tergelincirnya orang alim Hancurnya alam semesta Rusaknya orang alim Adalah rusaknya alam semesta Jadi ingatkan Innaka wafidun nas Engkau ini utusan manusia Falatakun mash'uman alaihim Jangan menyerah Wa innaka ro'sun nasil yaum Engkau adalah pemimpin manusia hari ini Fa'iyyaka antujiba Fayujibu Jangan engkau mau mengatakan Al-Quran makhluk Fayujibu Manusia akan mengatakan Al-Quran makhluk Wa inkun tatuhibbullah Lamun peta tutututu cinta Timpa Allah Bahaya Imam Ahmad Lamun peta tututu cinta Timpa Allah Fasbir alama antafihi Pesabar nerima ujian Lamun peta tututu cinta Fa'innama bainaka wabainal jannati antuktal Seandainya engkau dibunuh oleh khalifah makmun InsyaAllah Jangan peta masyurga Karena yang belah-belahnya kena Bersabar Tidak ada jarak antara engkau dengan syurga Kecuali engkau dibunuh Artina lamun dah semati Epe siya khalifah makmun Gara-gara yak pemele Gana Al-Quran makhluk Maka mudah-mudahan peta masyurga Wa innaka illam tuktal tamud Seandainya engkau tidak dibunuh oleh khalifah makmun Tetap genpe mati Seandainya yak dasmati Epe tetap genpe Pemati Nah ini penting untuk kita tanamkan jemaah sekalian Sebagian orang Kenapa? Mati telah Ya pe besunnah genpe mati Pe betauhid genpe mati Pe syirik genpe mati Pe besunnah genpe mati Pe ngawik bidah genpe mati Bakaring pe pilihannya Pe mati di atas tauhid dan sunnah Atau pe mati di atas syirik dan bidah Tinggal dipilih Imam orang ini mengatakan Illam tuktal Kalau engkau tidak dibunuh tamud engkau akan mati Seorang penyair mengatakan Siapa yang tidak mati oleh pedang Dia akan mati dengan yang lainnya Taaddadatil asbabu wal mautu wahidu Luwe sebabnya dengan mati Lagu mati ini saya mati Arak dengan mati tabrakan Arak dengan mati longsor Arak mati ini Arak mati ini Lagu tetap saya mati Tinggal dipilih Mau mati di atas tauhid dan sunnah Atau mati di atas Kesirikan dan bidah Jadi lamun dah mati Insyaallah Pertama syurga Lamun ni ada semati Pertama mati Itu kata dia Kalau engkau tetap hidup Maka engkau akan hidup mulia Kata Imam Ahmad Mendengar nasihat tersebut Semakin semangat saya Semakin kokoh keteguhan Saya mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk Taib Jadi jamaah sekalian Tak kalian dapat musibah Tak saling hibur Ya tak saling takutin Tak kalian dapat musibah Saling hibur Seperti ini Imam Ahmad mengatakan Tadinya saya semangat Semakin semangat lagi Taib Sudah kumbik-kumbik tiangah Sudah kata Imam Ahmad ini Tetap saya akan katakan Al-Quran kalamullah Lanjut perjalanan Lanjut perjalanan Ketika Sampai di sebuah tempat Jarak tempat Nunu kancah Khalifah Makmun Karingah jeluh Karingah jeluh Ginda sampai Karingah jeluh Tak kalah sampai Di tempat tersebut Datang dengan lain Malik datengin Imam Ahmad Datang seseorang Datang seseorang mendatangi Imam Ahmad Apa kata orang tersebut Ya Aba Abdillah Dia datang sambil nangis Karingah jeluh Ginda Nyampi Imam Ahmad Tiba-tiba ada orang lain datang Sambil nangis orang tersebut Dia mengusap air matanya Dengan ujung pakaiannya Apa kata dia Ya Izzu Alaya Ya Aba Abdillah Annal ma'mun Annal ma'muna Katsalla saifan Lam yasullahu Qabla dhalik Wahai Imam Ahmad Santer Sedih ati Kenapa Kenapa Mau tiang berita Khalifah ma'mun Sudah mencabut pedang Yang tidak pernah dia cabut sebelumnya Gen kadu Nyembeli Nenek jenak kutin Nenek jenak kutin Sampai kepada saya berita Khalifah ma'mun Salla saifan lam yasullahu Qabla dhalik Dia membuka pedang Yang tidak pernah dia buka sebelumnya Dan dia Menghamparkan karpet Ngelat karpet Khalifah ma'mun Ngelat karpet Yang tidak pernah dia kelat sebelumnya Tidak pernah dia hamparkan sebelumnya Dan Khalifah ma'mun Bersumpah Atas hubungan nasabnya Dengan Nabi Dia akan membunuhmu Kalau tidak mau Mengatakan Al-Quran makhluk Karena Khalifah ma'mun Termasuk keturunan Nabi Masih ada hubungan keturunan Genceng Nabi Ya Mendengar itu Langsung lemas Imam Ahmad Ibru Semangat Lagu takutin Lemas Imam Ahmad Jadi Seandainya Ada orang datang Mengatakan Khalifah ma'mun Dunia Dijaga oleh Allah Subhanallah Taib Fafarihtu bidhalik Senang saya Kata Imam Ahmad Senang sekali Selamat dari Khalifah ma'mun Beruk jama' Tiang senang Mau berita malik Khalifah ma'mun Diganti oleh saudaranya Yang bernama Al-Mu'tasim Al-Mu'tasim Lebih jahat dari Khalifah ma'mun Beruk tiang senang Kata Imam Ahmad Mau berita malik Khalifah ma'mun Khalifah ma'mun Lebih jahat lagi orangnya Taib Akhirnya kami pun Dibawa kembali Ke kota Baghdad Urung dan lanjut Timpak Tarsus Kenapa? Khalifah ma'mun Iyara itunuh Ninggal dunia Wahara penggenti Daitunuh bin Baghdad Namanya Al-Mu'tasim Dan ini lebih sadis Ketimbang Khalifah ma'mun Tulakang malik Timpak Baghdad Singkat saja Ketika kami dikembalikan Ke Baghdad Di tengah jalan Meninggal dunia Sahabatnya Imam Ahmad Muhammad bin Nuh itu Ninggal dunia Bakar ingmesa Imam Ahmad sudah Sendirian Dia bertahan Mengatakan Al-Quran Kalamullah bukan makhluk Coba aja maaf sekalian Apapun yang terjadi Akidah yang benar ini Tidak boleh lepas Kata beliau Tulakang Sesampai di Baghdad Sesampai di Baghdad Ya ada langsung Berdayat kanca Khalifah Mu'tasim Tidak dipertemukan Tetapi Imam Ahmad Dipenjara dulu Berapa lama Dia dipenjara Nayyifan Wa thalathina Shahran 30 bulan lebih 30 bulan Berapa tahun Dua tahun Tengah Dua tahun Tengah Ada penjara Dan dia Tidak pernah melihat Khalifah Mu'tasim Dua tahun setengah Dipenjara Dan selama Di penjara Imam Ahmad Rahimahullah Kakinya dirantai Sholat Sudah dalam kondisi dirantai Padahal Wah dalam penjara Ya ada tau lari Lagi tetap ranti Setelah Dua tahun setengah Barulah Khalifah Mu'tasim Melihat Bedayat kanca Imam Ahmad Dia ingin berjumpa Dia ingin berjumpa Maka Imam Ahmad Pun dikeluarkan Dari penjara Untuk berjumpa Dengan Khalifah Mu'tasim Apa kata Imam Ahmad Ketika dia Dikeluarkan Dari penjara Rombok Malik Rantinu Sampai saya Tidak bisa berjalan Saya pun dinaikkan Di atas Unta Si angkun Berat Rantinu Hampir Tiang jatuh Dari Unta itu Si angkun Berat Tapi Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan beliau Kekuatan Kemudian Bertemulah Beliau Dengan Khalifah Mu'tasim Ketika Khalifah Mu'tasim Melihat Imam Ahmad Maka Khalifah Mu'tasim Berkata Kepada Menterinya Menteri dia Namanya Ahmad bin Abi Du'at Ya Apa ingat? Ulama Ahlu Sunnah Nuhayir Ahmad bin Hanbal Ulama Su' ini Dia orangnya Mu'tazilah Menteri Raja ini Dia orang Mu'tazilah Siapa namanya? Ahmad bin Abi Du'at Apa kata Khalifah Mu'tasim? Alaysa qat za'amtum Annahu hadathus sin Saya kira Yang namanya Ahmad bin Hanbal Itu mudah Kenan tiang bajang Ahmad bin Hanbal Kata dia Wahada sayyhun mu'tahil Dengan tua ini Kata Mu'tasim Orang tua ini Wahai Ahmad bin Abi Du'at Kemudian setelah itu Saya pun didekatkan Kepada Khalifah Mu'tasim Ya didekatkan Baik Setelah itu Singkatnya Jemaah sekalian Khalifah Mu'tasim Nyuruh Imam Ahmad bin Hanbal Debatkan Cah Ahmad bin Du'at Bin Abi Du'at Debat Kugita Epipada Debat Tentang Al-Quran ini Maka terjadi perdebatan Tadkala Imam Ahmad Ditanya Tidak doang Imam Ahmad Dia belum berjawab Diam saja dia Kenapa? Karena memang Ulama Ahlu Sunnah Mereka tidak suka debat Ya Banyak di dalam Kitab-kitab Akidah Di antara Akidah Ahlu Sunnah Tiwal Jamaah Mujanabatul Jidali Wal Mirah Mereka itu Menghindarkan perdebatan Kecuali dalam Kondisi Darurat Ya Oleh karena itu Ya tak girang Lalu debat Ya Kadang Beruk tang haji Dua bulan Ya Mbeke Gila Lawan tiang Subhanallah Ya Jangan suka debat Imam Ahmad Tidak mau jawab Akhirnya Khalifah Mu'tasim Marah Dia mengatakan Jawab Imam Ahmad Pun mengatakan Arak saik Atau Arak dua Ucapan Imam Ahmad Wahim Allah Boleh mengatakan Wahai Khalifah Berikan kepada saya Satu ayat Al-Quran Yang mengatakan Al-Quran Makhluk Saya akan katakan Al-Quran Makhluk Arak Kipin dalam Al-Quran Ayat Nga Al-Quran Makhluk Ginti yang sebut Al-Quran Makhluk Itu kata dia Berikan kepada saya Satu hadis Nabi Yang mengatakan Al-Quran Makhluk Saya akan katakan Al-Quran Makhluk Arak ke hadis Mengenai Al-Quran Makhluk Ya doang Ucapan Imam Ahmad Ketua Nenek 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 Ucapan Arak ke dalil Al-Quran Mengenai Al-Quran Makhluk Arak ke dalil Hadis Mengenai Al-Quran Makhluk Ya doang Mulang Akhirnya Marah Ahmad Bin Abi Duaat ini Apa kata dia Kedik-kedik dalil Kedik-kedik dalil Ternyata Dia akan layak Ucapan Nenek Kedik-kedik dalil Kedik-kedik dalil Al-Quran Hadis Al-Quran Hadis Apa kata Imam Ahmad Bukankah agama Islam Tidak bisa tegak Kecuali dengan yang dua ini Wajar Saya minta dalil Al-Quran Wajar Saya minta dalil hadis Karena ini fondasi Islam Kata Imam Ahmad Ini fondasi Islam Islam tidak bisa tegak Kecuali dengan yang dua ini Wajar Subhanallah Taib Jelas kalah Ahmad Bin Abi Duaat Ini kalah debat Jelas Disebutkan oleh Ibn Taymiyah Rahimahullah Kata Ibn Taymiyah Tidaklah Ahlul Bida'ah Mendebat saya Kemudian Membawakan Ayat Al-Quran Ahlul Bida'ah tersebut Membawakan Ayat Al-Quran Untuk mendukung Kebidahannya Kecuali ayat itu Saya jadikan Sebagai Pecut Untuk memecut Dia lagi Tidaklah dia Membawa hadis Ketika berdebat Dengan saya Kecuali hadis itu Saya akan gunakan Untuk memecut Dia kembali Kenapa? Karena tidak mungkin Al-Quran dan hadis Mendukung perbuatan bidah Tidak mungkin Itu kata Ibn Taymiyah Rahimahullah Jelas Ahmad bin Abi Du'at Ini kalah Akhirnya Ujung-ujungnya Ahmad bin Abi Du'at Ini karena kalah Dia mengatakan Ya Amirul Mu'minin Wahai Ahmad bin Hanbal Itu kata khalifah Saya sekedar minta Katakan Al-Quran Makhluk apa Beratnya Kenapa Engkau tidak mau Mengatakan Semoga Allah Melaknatmu Kuduhu Pegang dia Wakhla'uhu Lepaskan pakaiannya Washabuhu Seret dia Tarik dia Baik Fa'ukhidtu Wasuhibtu Wakhuli'tu Maka saya pun diseret Kata Imam Ahmad Pakaian saya dilepas Waji'abil'uqabaini Wasiyat Kemudian saya diikat Di sebuah tiang Wasiyat Kemudian pecut Sudah siap Cambuk Noh siap Wa ana'anzur terus Saya lihat Wa kana ma'i sya'run Min sya'rin nabi Sallallahu alaihi Masrurun fi thawbi Ingkangan tiang Tadkala nono Kata Imam Ahmad Yang saya Yang saya sangat khawatirkan Pakaian saya dilepaskan Sedangkan Pakaian tiang nono Ada satu rambut Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Yang pontal dah Ya Untuk angper Pontal dah Jadi Arak Saya bulu nabi Alayhi sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Itu yang dilepas Bagus itu yang saya Khawatirkan Rambut nabi Alayhi sallallahu alaihi Karena kita tahu Rambut nabi Alayhi sallallahu alaihi Berkah Ummu salamah Tadkala nabi Alayhi sallallahu alaihi Ninggal dunia Ummu salamah Nyimpen bulun Nabi Alayhi sallallahu alaihi Lamu narak Dengan sakit Datang Timpa Ummu salamah Nomor Sama tuan kami Sakit Tengendeng obat Maka Ummu salamah Nyugulang Ayik Terus Celupang Dan bulun Nabi benang dan ngenam dengan ini sakit langsung sehat dengan izin Allah lagu bulu nabi bulu nabi nah jelas bulu nabi bukan bulu yang diaku-aku sebagai bulu nabi jelas taib ini akan menghentiang dengan Imam Ahmad syahrun nabi diikat di pakaian saya pajar raduni mereka lepaskan kemudian diikat pada saat itu sebelum dipecut Imam Ahmad rahimahullah mengingatkan ya amiral mu'minin allaha allahu wai amiral mu'minin wai khalifah Allah Allah pengat Allah pengat Allah inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam aqal papu baluk pelayak yaitu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ingat khalifah mu'tasim khalifah ma'mun semuanya ini keturunan siapa rasulallah sallallahu alaihi wasallam harap hubungan keluarga kencang nabi alaihi wasallam nasabnya ingat papu baluk pelayak rasul alaihi wasallam bersabda la yahillu da mumriin muslimin yashhadu an la ilaih Allah illa biuhda salas nabi alaihi wasallam bersabda darah seorang muslim tidak boleh ditumpahkan kecuali gara-gara tiga sebab yang pertama dia berzina yang kedua dia membunuh dan yang ketiga dia murtad berukna halal ditumpahkan darah seorang muslim kalau dia berzina padahal sudah nikah atau dia membunuh maka dia dihukum bunuh atau dia murtad maka dia dibunuh kemudian dia mengatakan maka kenapa anda menghalalkan darah saya saya tidak pernah melakukannya saya tidak pernah berzina saya tidak pernah membunuh saya tidak murtad kenapa engkau halalkan darah saya ya amiral mu'minin wahai khalifah uzkur wukufaka baina yadai Allah ta'ala kau kufi baina yadai wahai khalifah ingat engkau akan berdiri di hadapan Allah seperti aku berdiri di hadapanmu ini itu kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala fa'ka'annahu amsak ya ketika mendengar itu khalifah amsak ya sepertinya dia agak takut diingatkan seperti itu wahai khalifah gin pe motong penjulun Allah mara angkun tiang motong penjulun pe ka'annahu amsak sepertinya dia mau berhenti tetapi langsung menteri-menterinya ini mengatakan ya amiral mu'minin innahu dallun mudillun kafir wahai amiral mu'minin ingat orang ini orang kafir gak perlu dikasihani ya pula asik ya orang kafir maka Imam Ahmad rahimahullah dicambuk ya sampai beliau pingsan jadi inggetuk pengorbanannya ulamak telayak mempertahankan akidah halus sunnat wal jamaah ya maka jamaah sekalian terpertahanan akidah halus sunnat wal jamaah ini ya tamudak lalu lepas ya ya ada seseorang dia pernah mengatakan ketimbang tiang lepas rohku alian tiang lepas sunnah ketimbang tiang mentelah ngeruhku alian tiang mentelah bersunnah kata dia ini ulamak kita melepaskan ruh mereka nyawa mereka demi akidah halus sunnat wal jamaah kemudian kita mudah dia lepas ya akidah ini ya subhanallah Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau seorang diri mempertahankan akidah ini bukan berarti yang lain tidak mempertahankannya ulama-ulama lain tetap mempertahankannya lagu nyebuk-nyebuk Imam Ahmad ditempun apa kata Imam Ahmad rahimahullah sampaikan kepada ahlul bid'ah perbedaan antara kita ahlu sunnah dengan kalian ahlul bid'ah adalah pada hari kematian pada hari kematian Imam Ibn Kathir dalam kitab al-bidayah wa nihayah mengatakan tadkala Imam Ahmad meninggal dunia yang menghantarkan jenazahnya 1.300.000 orang padahal tadkala anda hidup mesak-mesak ada lagu tadkala ninggal dunia yang menghantarkan jenazahnya 1.300.000 orang sedangkan Ahmad bin Abi do'at banyak pendukung dia tadkala hidup tadkala ninggal dunia telu dengan solat jenazahnya betul perkataan Imam Ahmad inna bainana wa bainakum yaum al-janaiz perbedaan antara kita ahlu sunnah dengan kalian adalah pada hari kematian lihat saja nanti meskipun saya sendirian sekarang lihat saja nanti dan betul tadkala Imam Ahmad ninggal dunia 1.300.000 orang kata Ibn Kathir sedangkan Ahmad bin Abi do'at dan yang semisalnya arah telu nono pun mak kakak anda mak adi indah kan canak sayida subhanallah jadi ini tapi yang menakjubkan tiang subhanallah yang menakjubkan tiang dari Imam Ahmad ini sabarnya dan pemaapnya beliau disiksa oleh tiga khalifah diujim makmun mu'tasim kemudian al-wathik baru khalifah yang keempat al-mutawakkil melepaskan Imam Ahmad karena al-mutawakkil ini ahlu sunnah ternyata khalifah mu'tasim khalifah mu'tasim iwah nyiksa idah dia nyesel dia nyesel khalifah mu'tasim ini setelah dia digantikan oleh khalifah al-sunnah dia nyesel maka datang timpa Imam Ahmad dia mengatakan Imam Ahmad maaf sampai kesalah tiang apa kata dia sebelum engkau menyiksa saya saya seduh maafkan kenapa karena engkau keturunannya Rasul alaih salat dalam ucapan beliau yang lain apa kata Imam Ahmad ketika Imam Ahmad ditanya apakah memaafkannya kata Imam Ahmad apa manfaatnya bagi saya kalau seandainya saudara saya sesama muslim disiksa oleh Allah gara-gara kezalimannya kepada saya apa manfaatnya paham paham maksud ucapannya apa keuntungannya untuk tiang lamun lihat tiang maaf Allah akan menyiksanya apa untungnya bagi saya apa untungnya bagi saya ini lihat pemaafnya mereka tidak ada manfaatnya bagi saya seandainya saya tidak maafkan dia akan dihukum oleh Allah apa manfaatnya bagi saya benar manfaatnya itu kata dia nah ini dia para jamaah sekalian Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk tiang lanjutkan sedikit saja Al-Quran itu datang dari Allah Al-Quran datang dari Allah dan kepada Allah Al-Quran ini akan kembali lawun pen akhir zaman lawun pen akhir zaman sebelum terjadi hari kiamat maka Al-Quran kemudian orang yang menghafalkan Al-Quran langsung tak kala bangun lupa hafalan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya dengan sanat yang sahih Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mengatakan Al-Quran ini akan diangkat nanti pada suatu malam tidak ada satu ayat pun di dalam lembar itu kecuali semuanya diangkat dan tidak ada satu ayat pun di hafalan seseorang kecuali semuanya diangkat maka perbanyak membaca Al-Quran sebelum Al-Quran diangkat kata Abdullah bin Mas'ud gina hilang lawun Al-Quran ya jamaah sekalian gina uras manusia pas muka Al-Quran ya narak huruf putih narak huruf semuanya hilang kemudian dengan-dengan niapal lupa sampai Al-Fatihah pun tidak diingat diangkat oleh Allah membaca Al-Quran sebelum diangkat jadi Al-Quran akan kembali kepada Allah wa huwa mu'jizun dalun ala sidqi manja'abihi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran itu juga mu'jiz mu'jizat dalun yang menunjukkan ala sidqi manja'abihi menunjukkan sidqi kejujuran orang yang membawanya siapa yang membawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran nonu mu'jizat apa ini mu'jizat mu'jizat itu diambil dari kata a'jaza yu'jizu yaitu melemahkan yaknarak dengan mampu minyak tulisan ipada mara Al-Quran bahkan Allah tantang di dalam Al-Quran dengan tiga tantangan tantangan yang pertama lamun pepada masih ragu timpa Al-Quran ini maka silahkan buat satu kitab seperti Al-Quran tidak mampu kalau kalian ragu terhadap Al-Quran tantangan yang kedua buat sepuluh surat tidak mampu kalau kalian masih ragu maka datangkan satu ayat persis seperti ayat Al-Quran tidak mampu seandainya jin dan manusia berkumpul tidak akan mampu ada seorang nabi palsu namanya Musaylimah Al-Qadzab sering kita dengar Musaylamah atau Musaylimah Al-Qadzab dia pernah ditanya dia pernah ditanya ada seorang sahabat datang kepada dia Musaylimah Al-Qadzab ini nabi palsu apa kata utusan tersebut utusan nabi musaylimah Al-Qadzab ini dia sudah mengaku sebagai nabi sejak nabi masih hidup cuman dia terang-terangannya tatkala nabi sudah meninggal dunia maka sahabat tersebut berkata wahai Musaylimah Al-Qadzab kalau engkau betul-betul utusan Allah apakah engkau punya kitab suci apakah engkau punya surat surat Al-Qur'at apa kata dia apa yang baru turun kepada nabi kalian nabi muhammad alaih s.a.s nabi alaih s.a.s baru saja mendapatkan wahyu namanya surah al-fil apa surah al-fil alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashab al-fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil dan seterusnya nabi beruk surat ini ketika mendengar itu Musaylimah Al-Qadzab ini tiba-tiba dia menunduk seolah seolah-olah mauk wahyu setelah itu dia mengatakan aku yang dah beruk mauk surah arna al-fil coba bacakan kata dia al-fil wama adro kam al-fil lahu hurtu mun towil wajism jasim seperti itu kurang lebih al-fil gajah wama adro kam al-fil tahukah kalian apa itu gajah lahu hurtu mun towil idung na panjang subhanallah ya orang berusaha meniru Al-Quran jadinya ketawa ya subhanallah Al-Quran kitab penuh dengan hikmah pelajaran ini buku biologi jadi Al-Quran ini betul-betul mu'jizat betul-betul mu'jizat betul-betul mu'jizat saya doang ilang huruf Al-Quran nun tuang kendaitan doang tawrat berubah isinya tawrat dirubah isinya oleh pemeluknya injil berubah isinya oleh pemeluknya tapi kalau Al-Quran ini satu saja hurufnya hilang diketahui akan terbongkar akan terbongkar siapa yang membongkarnya para penghafal Al-Quran itulah kenapa penghafal Al-Quran ini mulia mereka penjaga kitabullah terbongkar terbongkar dikongkar terbongkar 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 untuk dibagikan kepada masyarakat kaum muslimin tetapi sebelum dibagikan diperiksa dulu oleh para penghafal Al-Quran ternyata halaman hilang tetap halaman saja berurutan lagu isi yang cocok halaman 12 misalkan halaman teluolas tetap berurutan halaman lagu isi yang diketahui oleh para penghafal diketahui maka dikembalikan semuanya cetak ulang jadi itulah Al-Quran mu'jizat mu'jizat Al-Quran ini saya doang hilang huruf lagi dan Al-Quran ini terjaga sampai hari kiamat nah ini dia pada jamaah sekalian salah satu akidah al-sunnat wal-jamaah Al-Quran itu perkataan Allah bukan makhluk namun perkataan Allah berarti mulia namun pemilih mulia narapet gati hubungan pekenca Al-Quran pesering majaya pesering apa nengapal ya perumbuk hafalan penuh pesering melajarin artina yang paling penting adalah diamalkan itu yang paling penting pengajian pengajian untuk asar sore mudah mudahan manfaat tidak mohon maaf atas segala kekurangan jelas ini jelas kalian mudah mudahan jelas jelas cukup paham ya cukup ya kalau istilah itu yang tidak tahu kapan mulai munculnya istilah tersebut kapan mulai muncul istilah itu maka tiang tidak tahu cuman jamal sekalian yang ingin tiang ingatkan adalah nasab ibsambung kanca nabi alaih salatu salam nono memang istimewa dengan iara hubungan nasab kanca nabi alaih salatu salam memang istimewa tetapi bukan itu tolak ukur kemuliaan bukan itu tolak ukur kemuliaan tetap istimewa narak hubungan nasab kanca nabi alaih salatu salam istimewa lagu yakna iya jari ukuran selamat atau yaknu yakna iya jari ukuran kena atau salah bukan bahkan nabi alaih salatu salam bersabda dalam hadis bukhari kepada puteri beliau darah daging beliau fatimah ya fatimah bintah muhammad salini min mali masyik tila ugeni angki min allahi shay'a wahai anakku fatimah urusan harta silahkan engkau minta kepadaku la ugeni angki min allahi shay'a tetapi aku tidak bisa membela mu dihadapan Allah kalau engkau tidak beriman aku tidak bisa membela mu dihadapan Allah kalau engkau tidak soleh jadi garis keturunan anu nyambungkan nabi istimewan ya cuman bukan itu tolak ukur kemuliaan wallahu ta'ala a'la wa'alam baik silah jadi saya sampaikan bahwa surga tingkatan surga itu banyak ayat yang ada di nama surga tentunya untuk menghapal dan mengharapnya dan tapi kita ini kan sudah kenung terlanjur kita tidak baca surga lalu kita baca menghapalkan mencadar burin ini sejujurn dimana lebih baik kita menghapalkan sedikit tapi kita menghapalkan di dalam bagian ibagus nalwi hapalan petrus pemalang ibagus ibagus no karena tiang mohon maaf jamaah sekalian tiang mohon maaf mengatakan oleh ustad kita ustad maududi abdullah beliau mengatakan lamun tabau ngumpulangnya dua kebaikan maka dua-duanya terbaik mohon maaf ini karena ada sebagian orang terkadang mengatakan mbiki lebih abdul tamaca al-qur'an atau kahtanuntut ilmu dua-duanya bagus penuntut ilmu terus bareng pemaca al-qur'an begitu pula ini yang penting narak kemauan taja insyaallah ayat terakhir dalam surah angkabut orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami kami akan bukakan jalan salah seorang syekh pernah bercerita kepada kami syekh abdul latif al-jazairi yang masih di batam beliau cerita ada seorang perempuan di tempat beliau umur perempuan tersebut 70 tahun papu papu lagu semangat dan ngapal al-qur'an luar biasa saya ayat setiap kali dan ngapal saya ayat tulis daya alhamdulillahi rabbil alamin tulis daya kemudian pindah ayat kedua ar-rahmanirrahim tulis daya sampai hafal 30 juz setelah selesai hafal 30 juz selesai dan nulis sayyat al-qur'an yang penting yang penting ada semangat ustaz idakan dengan arab bermuda yang penting ada semangat insyaallah yang penting ada semangat dan salah seorang ustaz cerita timpat tiang ada salah seorang ustaz bercerita kepada tiang ini beliau terapkan di pondok tahfiz beliau pondok tahfiz beliau kebetulan beliau punya pondok tahfiz ijarik murid-murid dan anak-anak umum yakni pondok pesantren anak umum jari sekolah SMP umum sekolah SMA umum itu lana belajar ngapal subhanallah apa kata beliau telukali pertemuan telukali pertemuan sawi asar sawi maghrib kancah sawi subuh telukali pertemuan hajil wahkelem sawi asar sawi maghrib kancah sawi subuh setiap pertemuan harus nyetor pira ayat sawi ayat setiap pertemuan harus nyetor sawi ayat asar nyetor sawi ayat misalkan bilang pertemuan sawi ayat ternyata kata beliau setelah kita praktekkan dalam satu tahun bisa sepuluh jus dan mutkin kata beliau dan beliau berhasil ada salah seorang murid SMA disana 15 jus mutkin luar biasa bahkan ikut lomba se-NTB juara satu cuman saya katakan saya sudah larang jangan ikut lomba tetapi tetap dia ikut lomba tetap dia ikut lomba maksud tiang masa ayat ayat doang saya sudah praktekkan kata beliau dan beliau sudah sekian tahun mempraktekkan ini ternyata lamun telu ayat doang dalam jeluh asar ayat maghrib ayat saya bunuh dalam satu tahun itu insyaallah bisa 10 jus itu pun mungkin kuat kata beliau karing kemauan insyaallah baik benda ini pada jemaah sekalian tiang mohon maaf tentang segala kekurangan subhanakallam alhamdulillah asyadu an la ila ila antasakfiru khabatubu laik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh